Ya, rupiah kita mau kemana ya? Ini dengan tekanan yang terjadi dan sempat berada di level terlemahnya di 14.520 kemarin ditutup. Saya bersama dengan Farul Fulfian, Chief Economist Trimegas Sekuritas. Selamat pagi, Mas Farul. Ini soal rupiah kita akan bahas begitu ya, walaupun kemarin tensi, kalau di luar ada tensi perang dagang yang termasuk salah satu faktor yang menyebabkan rupiah kita terus melemah juga. Kemarin juga ada defisi transaksi berjalan kita juga sama, kemudian ditambah lagi ketegangan secara politik begitu ya, ini kayaknya semakin membuat kondisi tekanannya begitu kencang sekali. Walaupun hari ini sebenarnya kalau kita lihat ada penguatan dan saya pantau terbaik di Asia katanya untuk perdagangan rupiah pada pagi hari ini. Seperti apa sih sebenarnya kita lihat dilematis atau pergerakan up and down-nya rupiah yang cukup signifikan ini? Iya, makasih Mbak. Selamat pagi. Jadinya sebenarnya kalau kita lihat pergerakan rupiah, satu hal yang mesti kita ingat bahwa stabilnya rupiah di first half 2019 dan dimulai dari penguatannya dari Oktober 2018 kemarin, itu sebagian besar itu didorong oleh flows yang banyak flow dan asing, baik ke equity dan pasar surat berharga. Sementara itu kalau kita lihat dari kebutuhan falas dalam negeri sendiri, neraca berjalan di Indonesia di first quarter 2019 yang sudah dilaporkan kemarin, itu masih cenderung cukup tinggi. Jadinya kestabilan rupiah di first half yang kita lihat dari awal tahun lebih banyak disupport oleh flow dana asing. Sementara kebutuhan dolar kita tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga saya bilang sebenarnya wajar kalau kita melihat pada tahun ini tema pelemahan rupiah masih merupakan hal yang harus kita waspadai. Oke, sampai tahun ini berarti Anda melihat bahwa trennya masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun atau seperti apa? Apakah kita bisa menuju ke level-level bawah seperti 14.000, 14.100, Anda katakan dari Oktober 2018 ataukah ada new level lagi, new level artinya new level pelemahan lagi yang mesti kita mitigasi ya, harus kita lihat, perhatikan secara lebih detail? Ya, sebenarnya kalau untuk ruang penguatan rupiah itu, kalau seandainya ada risk on lagi, sebenarnya ada-ada saja mbak. Cuman ada satu hal disini yang harus kita waspadai. Kemarin rupiah pada awal tahun sempat dibiarkan menguat mencapai 13.900. Itu berarti bagi produsen di Indonesia, bagi pemain ekonomi di Indonesia, membeli barang impor menjadi lebih murah. Di sini dengan data account yang bisa kita lihat kemarin, di sini saya melihat bahwa di level 14.000 atau 14.100 yang sebelumnya pernah kita miliki di awal tahun ini, itu sepertinya tidak cukup untuk memperbaiki neraca berjalan Indonesia. Di sini, karena itu di sini saya melihat, untuk dalam kita melihat keseimbangan di pasar uangnya sendiri, saya melihat supaya ekonomi Indonesia mencapai keseimbangan baru, kita sih melihat sampai akhir tahun, walaupun dalam jangka pendek mungkin setelah impor tinggi biasanya ya, sebelum dan selama bulan puasa, kita bisa ada ruang rupiah menguat dalam 1-2 bulan, walaupun begitu sampai akhir tahun saya melihat pressure untuk rupiah itu masih akan lumayan tinggi. Sampai sejauh mana Anda lihat pressure-nya, dan kalau dilihat dari data sekarang, 14.505 ini masih inline-kah, masih sesuaikan dengan kondisi fundamental kita, fundamental Indonesia, ataukah justru ya supaya bisa menutup, kayaknya ya mungkin kita biarkan saja rupiahnya agak sedikit berada di pelamaan. Kalau APBN kan meletapkan di 15.000 kan sebenarnya. Iya, sebenarnya APBN sudah sangat antisipasi hal ini, kita sendiri melihat sebenarnya nilai rupiah dolar yang cukup tahun ini untuk memperbaiki neraca berjalan kita ada di level sekitar 14.800, itu kira-kira menurut perhitungan kita. Karena itu sampai akhir tahun, kita masih melihat tahun ini cenderung volatile, rupiah masih akan ada tren pelemahan. Jadinya kira-kira kita melihat bahwa rupiah ini akan melemah, sampai bisa membawa neraca berjalan kita kembali ke level yang sehat, Mbak. Walaupun begitu, kita juga ada beberapa kondisi yang kita sarankan kepada pemerintah, supaya pelemahan rupiah yang drastis ini tidak terjadi. Oke, apa saja yang diharapkan kondisi-kondisi yang supaya tidak terlalu menekan kondisi pelemahan rupiah. Anda katakan 14.800 adalah level yang cukup untuk bisa menutup defisi transaksi berjalan, berarti itu juga cukup untuk sedikit memperkuat kondisi fundamental kita yang lagi dihantam kondisi global juga. Nah, apa yang suggest untuk pemerintah agar mungkin bisa distabilkan, tidak terlalu melemah banget, tetapi masih oke untuk sisi bisnis, kemudian transaksi, investasi, dan lain-lain? Iya, sebenarnya salah satu, ini ya Mbak, sebelum kita cerita tentang pemerintah, saya mau cerita aspirasi pasar dulu. Aspirasi pasar, oke. Aspirasi pasar itu yang sangat diinginkan oleh pasar, itu adalah pemotongan suku bunga. Suku bunga turun. Tapi ada yang mengatakan kalau dipotong bisa lari ke 15 ribu ya? Nah, karena current account kita belum membaik. Kapan bunga itu bisa turun? Kalau current account kita membaik, dan apa yang bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk memperbaiki current account, pemerintah sebenarnya bisa melakukan, dengan melakukan sedikit kebijakan fiskal yang tidak se-ekspansif pada kondisi saat ini. Saat ini pemerintah itu menargetkan tahun ini fiskal defisit di sekitar 1,8% daripada GDP di tahun 2019. Dan di sisi ini, kalau kita lihat kondisi balans di perekonomian Indonesia, ada, kita kan sebenarnya neraca berjalan itu ada dua komponen ya. Ada bagian pemerintah yang tercermin di fiskal defisit, lalu ada bagian private yang tercermin juga di private balance. Di kondisi saat ini private balance Indonesia pun sebenarnya di sisi private itu sudah cenderung negatif. Maka hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kestabilan rupiah, maka kita sangat berharap dari pasar keuangan pemerintah bisa sedikit mentone down target ini.